Sejumlah sekolah menengah pertama atau SMP sederjat di Padang tidak bisa melaksanakan kegiatan full day school. Hal tersebut disebabkan lantaran kurangnya sarana pendukung yang ada di sekolah tersebut, dan terdapatnya sekolah yang melaksanakan proses kegiatan belajar secara filial. Antara lain SMP Negeri 46 yang melaksanakan filial di SMP Negeri 18, SMP Negeri 44 melaksanakan filial di SMP Negeri 14 dan sekolah filial lainnya di Kota Padang. Selain itu juga terkendala terhadap sekolah yang memperlakukan kegiatan belajar dua sif. Kepala MTSN Satu Padang Isrizal menyebutkan, Madrasah Sanawiah Negeri 1 menerapkan sistem belajar dua sif, sehingga tidak bisa menerapkan full day school, terlebih Madrasah Sanawiah memiliki mata pelajaran yang melebihi mata pelajaran di sekolah mendengah pertama. Tanggapan kami sebagai yang mengelola di Madrasah. Madrasah ini kalau masalah full day sudah lama, ini sudah terjalankan dari zaman dahulu sudah ada. Kalau di full day, sudah terjalankan. Madrasah ini memiliki mata pelajarannya dari kemudian yang sepelah, itu dua kali jumpah. Dan akhirnya menangankan kemudian, sudah terjalankan full day, dan pagi sampai sepulit. Baru dari tingkat kota mungkin, kita banyak untuk menjaga kemudian. Jadi tanggapan saya untuk masalah lebih secara menjaga itu, itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali karena anak-anak waktunya, banyak-banyak berada di sekolah kelau, kemudian yang lebih khusus untuk Madrasah, sudah jauh sebelum ini dicanankan sudah terjalankan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Padang, Syafri Al M. mengatakan, kurangnya sarana ruang belajar yang terdapat di SMP Negeri 15 Padang, membuat sekolah memperlakukan sistem belajar 2SIF, sehingga tidak bisa menerapkan full day school. Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Padang, karena memang adanya keterbatasan ruang belajar, kita punya ruangan cuma 14 ruang belajar, sementara rombel kita 21, masing-masing tingkat ada 7 kelas, 7 rombel, 7 kelas 7, 7 kelas 8, dan 7 kelas 9, berarti semuanya 21. kita kekurangan rombel, makanya untuk tahun ini, full day belum bisa kita lakukan, karena memang kita 2SIF, kelas 7-nya kita masukkan siang, berarti kita belajar hanya sampai jam 1, setelah itu baru masuk kelas 7 di SIF ke-2. selamat menikmati. selamat menikmati.